Alhamdulillah hari ini saya dapat nabar, dapat remisi 3 bulan. Tentu perasaan saya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahagia, senang, beratnya waktu bertemu keluarga semakin dekat. Terpidana kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi, Suginur Raharjo menerima remisi pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Remisi ini memberikan pengurangan masa hukuman selama 3 bulan, mendekatkan Gusnur pada kebebasan yang diperkirakan akan terjadi pada April tahun depan. Selama di dalam penjara, Gusnur aktif terlibat dalam berbagai kegiatan positif. Ia mengeksplorasi seni, seperti kaligrafi dan lukisan, serta terlibat dalam kegiatan keagamaan di Masjid Rutan. Gusnur mengungkapkan, bahwa selama menjalani hukuman, dirinya mendapatkan banyak pembinaan dan pembelajaran yang berharga. Ia memuji, kualitas pembinaan di Rutan Surakarta, yang dianggapnya sangat disiplin dan bersih dari pungli. Dalam wawancara di Rutan kelas 1 A Surakarta, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024, Gusnur menyatakan rasa bahagianya atas potongan masa hukumannya. Sebelumnya Gusnur difonis 6 tahun penjara kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama Sugi Nur Raharja alias Gusnur difonis 6 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah menyiarkan berita bohong soal ijazah palsu Presiden Jokowi sehingga menimbulkan keonaran.